Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di channelnya orang kampung Channel kehidupan di kampung Selamat menonton Jangan lupa subscribe Like, share, serta komen Ada manfaat yang dapat Untuk saudaraku semuanya Terus tonton Sampai habis Selamat menyaksikan Sahabat kampung Sebelum berbuaka puasa Orang-orang Biasanya itu minum yang manis-manis Seperti teh manis Seperti Neng-teti yang manis Neng-diah yang manis Tapi kali ini saya makan Buka puasa dengan Dukuh yang manis Banyak yang tidak diketahui Saudaraku Bahwa Di dalam 100 gram Dukuh Itu mengandung Banyak manfaat Vitamin Protein Dan lain-lain Termasuk Salah satunya adalah Liboplapin Yang sangat berfungsi Untuk Menurunkan kadar Homocysteine Atau asam amin umum Yang dapat Menyumbat Daripada Darah Sedangkan Pada saat ini Kita Buka puasa Setelah minum Setelah makan Buat hukum Kita langsung Makan Makanan Goreng-gorengan Dan minum Teh panas Tawar Berbeda dengan Saudaraku Barangkali Kalau saya selalu Minumnya dengan Teh tawar panas Kadang-kadang Dikasih dengan Satu siung Buang putih Jadi sangat Bermanfaat Buat Kesehatan Kita semua Mengetah stamina Ketika Di bulan Ramadan Atau di hari-hari Biasa Mangpat lain Saudaraku Dari Dukuh Itu sendiri Itu banyak Mengandung Kalori Protein Serat Dan kalsium Yang sangat Berfungsi Untuk Kebutuhan Tubuh kita Ini yang perlu Kita ketahui Tidak semua orang Selesai Bulan puasa itu Kesehatannya Semakin meningkat Ada pula yang Memang Selepas puasa itu Justru masuk Rumah sakit Atau sakit Ini karena memang Makanan-makanan Yang Diasuk Ketika buka puasa Atau ketika Saud Tidak seimbang Dengan kebutuhan Yang ada pada tubuh kita Kita harus Menurus pada ini Karena di akhir zaman itu Makan-makanan modern Masuk ke Indonesia Gitu Yang banyak Pengawetnya Yang banyak Mengandung jat-jat Yang Tidak Kita ketahui Secara Khusus Atau umum Yang akan Mengakibatkan Terganggunya Kesehatan kita Nah makanya Pada Channel kehidupan di kampung Mudah-mudahan Bermanfaat Saudaraku Salah satunya adalah Dari makan Buah doku Kemudian juga Dari minum Yang kita asup Ketika Bulan Ramadan Salah satunya adalah Minuman favorit Zaman dulu Yaitu Teh tubruk Dengan Satu siung Bawang putih Sekalipun saya makan Sambal Makan Es Makan apapun Tubuh Saya Atau saudaraku Yang terbiasa minum Dengan teh tubruk Dan buah putih Itu tetap Sehat walapian Kalau Selalu umurkan Urusan Allah Bukan urusan kita Minimal kita di dunia Tidak sakit-sakitan Atau Tidak pernah Mengalami sakit Apalagi Sakit hati Sambil kita buka puasa Buka Ramadan Saudaraku Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi saudaraku Semuanya Dalam buah nuku Sendiri Ternyata Mengandung Vitamin C Mengandung Jat besi Kemudian juga Ada Tiamin Itu sebesar 0.05 miligram Per 100 gram Buah nuku Ini luar biasa Saudaraku Untuk Kesehatan Tubuh kita Yang Memang Apalagi Usia saya Atau Saudaraku Sudah di atas Aduh batuk Alhamdulillah Belamin Alhamdulillah Belamin Alhamdulillah Aduh Alhamdulillah Bersin Saudaraku Apalagi Usia sudah di atas 50 tahun Gangguan pencernaan Gagal ginjal Kemudian Jantung Berdebar Kalau berdebar-debar Karena Dapat duit Banyak Gak masalah Berdebar-debar Karena misalnya Jantungnya itu Ada penyumbatan Seperti itu Salah satu fungsi Daripada Minum Teh tubruk Dengan buang putih Adalah Untuk Melancarkan Penyumbatan Yang ada Pada pembuluh darah Waduh Mudah-mudahan Bermanfaat Saudaraku Rahasia Kesehatan Kita Bukanlah Di Bulan Ramadan Tahun 2024 Tentu Berbeda Dengan Ramadan Sebelumnya Dari Sisi Makanan Mungkin Sudah Ada Banyak Perubahan Kalau Dulu Buka Puasanya Alakandarnya Dengan Kangkung Dengan Bayam Dengan Ayam Goreng Tradisional Sekarang Mungkin Saudaraku Sudah Sering Membeli Makanan Makanan Yang Siap Saji Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Tidak Semua Makanan Yang Siap Saji Atau Makanan Yang Kita Masak Sendiri Itu Menyehatkan Tubuh Kita Artinya Bahwa Makanan Untuk Tubuh Kita Sangat Bermanfaat Dan Harus Dijaga Dari Jat-jat Yang Sifatnya Tidak Ramah Terhadap Tubuh Kita Ada Pula Saudaraku Di Kandungan Daripada Buah Duku Dari Per 100 Gram Buah Duku Yaitu Ada Kalori Ini Kalorinya Itu Adalah 63 Kakal Ini Sangat Luar Biasa Dari Hanya 100 Gram Buah Duku Kandungannya Sangat Luar Biasa Juga Mengandung Jat Yang Disebut Dengan Lan Kalsium Karena Dibutuhkan Bagi Remaja Ataupun Orang Yang Sudah Menginjak Tua Di atas 50 tahun Ini Kalsium Sangat Dibutuhkan Untuk Proses Pertumbuhan Atau Penyegaran Daripada Tubuh Setiap Manusia Nah Nah Buah Dukuh Seperti Ini Ada Yang Masih Mentah Kalau Makan Buah Dukuh Jangan Dimakan Dengan Kulitnya Kenapa Karena Nanti Takutnya Sakit Perut Jadi Buah Dukuh Cukup Dimakan Buahnya Saja Nah Kalau Saudaraku Punya Penyakit Tensi Atau Darah Tinggi Ini Duku Sangat Bermampat Buat Saudaraku Dengan Memakan Biji Daripada Duku Itu Sendiri Ini Sangat Bermanfaat Banyak Yang Tidak Tau Nah Mudah Mudahan Bermanfaat Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Like Share Serta Comment Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh